Kalau udah ketemu masakan satu ini udah deh lupa diet ini autoboros nasi Kita masukin dulu semua bahan bumbu halus lalu kasih minyak Next aku haluskan pakai chopper dari Idealife ini pisaunya tajam ya bun Lalu aku siapkan di fry pan tutupnya ini bisa didiriin dan anti lengket ya pastinya Kita tumis sampai dia keluar minyak masukin semua bumbu-bumbunya Kasih daun salam, daun jeruk, serai juga dan aduk yang rata masukkan daging aduk rata kembali Terus aku kasih air dan garam kaldu ayam sama kelapa yang udah disangrai dan dihaluskan Kita masak ditutup aja sampai airnya menyusut Nah kalau kayak begini udah kepisah minyaknya sama bumbu kita kasih santan Aduk yang rata kurang lebih sampai dia agak menyusut kembali tapi jangan terlalu susut Lalu masukkan kentang yang udah digoreng aduk yang rata Jangan lupa dikoreksi rasanya ya tadi di depan kalau udah pas kita angkat Jadi deh kalio daging sama kentangnya ini enak banget bikin boros nasi kalian harus cobain Makin banyak bumbunya makin mendok bumbunya makin enak Yuk bikin bisa juga buat ide Jumat berkah All Cookware aku beli di Idalive